Fonis bagi Richard Eliezer yang akan dijadwalkan hari ini akan menjadi catatan penting dalam peradilan kita. Sebab Fonis ini bukan semata tentang kasus pembunuhan berencana, melainkan juga tentang peran saksi pelaku yang bekerja sama atau biasa disebut justice kolaborator atau JC di mata pengadilan. Hingga kini, meski keberadaan JC telah signifikan dalam pengungkapan sejumlah kasus penting, putusan hukum yang diterima para JC kerap belum proporsional. Ditambah lagi dengan belum tuntasnya peraturan tentang JC, Fonis-Fonis yang tidak mencerminkan keadilan dapat menjadi presiden buruk dalam upaya mendorong peran JC. Dalam persidangan kasus pembunuhan Brigadir Joshua Huta Barat, respon berbeda terhadap peran JC juga terlihat antara LPSK dengan Jaksa. Rekomendasi LPSK untuk Eliezer sebagai JC tidak membuahkan tuntutan yang lebih ringan dibanding tiga terdakwa lainnya. Pada 18 Januari 2023, Jaksa menuntut Eliezer 12 tahun penjara. Tuntutan Eliezer hanya lebih ringan dari tuntutan terhadap otak pembunuhan mantan Kadif Propam, Ferdi Sambo, yakni 20 tahun penjara. Sementara Putri Chandrawati yang merupakan istri Sambo, Bribka Ripki Rezal dan asisten rumah tangga Kuat Ma'ruf dituntut 8 tahun penjara. Menanggapi kekecewaan publik, Kejaksaan Agung menilai Eliezer tidak masuk dalam kategori justice kolaborator. Kejaksaan Agung mengacu pada kategori tindak pidana dalam pasal 28 ayat 2 huruf A Undang-Undang Republik Indonesia nomor 31 tahun 2014 tentang perlindungan saksi dan korban dan Surat Edaran Mahkamah Agung nomor 4 tahun 2011. Tindak pidana tertentu yang tersebut dalam dua aturan itu adalah pidana pelanggaran ham berat, korupsi, pencucian uang, terorisme, perdagangan orang, narkotika, psikotropika, seksual terhadap anak dan tindak pidana lain yang mengakibatkan posisi saksi dan atau korban dihadapkan pada situasi yang sangat membahayakan jiwanya. Perbedaan pemahaman antara LPSK dengan Kejaksaan Agung tentang pidana yang melibatkan Eliezer menunjukkan masih sangat abu-abunya keberadaan justice kolaborator. Semakin disayangkan, KUHP dan KUHAP juga tidak mengatur posisi justice kolaborator secara tuntas. Terlebih lagi, keberadaan LPSK masih lemah. Dalam sistem hukum kita, lembaga yang dibentuk tahun 2006 ini belum diakui dalam KUHAP. Sehingga rekomendasi yang diberikannya pun lemah, boleh dipatuhi ataupun sebaliknya. Revisi KUHAP memang telah masuk prolegnas prioritas 2023 DPR. Meski begitu, penuntasannya bisa jadi masih jalan panjang. Sebab itu, sekali lagi, upaya mendorong peran justice kolaborator dalam pengungkapan kasus-kasus di Indonesia bergantung pada kejulian masing-masing penegak hukum. Terkait posisi Eliezer dari empat pilar penegak hukum, kejulian kini tinggal disandarkan pada hakim. Tiga pilar lainnya yakni polisi, jaksa, dan advokat telah tunai tugas. Dari sidang ponis yang telah berlangsung dua hari kemarin, Majelis Hakim memang telah mewujudkan keadilan empat ponis ultra petita. Juga menepis keraguan tentang independensi majelis yang diketuai Wakil Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Wahyu Iman Santoso itu. Kita tentu berharap keadilan akan tegak pula pada sidang ponis Eliezer hari ini. Di sisi lain, keadilan semestinya bukan semata matematika ponis yang lebih rendah. Sebab dengan empat ponis ultra petita terhadap terdakwa lainnya, maka angka tuntutan jaksa terhadap Eliezer telah kini dapat disebut lebih rendah. Namun, kita mendorong Majelis Hakim tidak terpaku pada itu. Majelis Hakim harus menjatuhkan ponis yang seadil-adilnya sesuai dengan fakta persidangan dan kemanfaatan justice kolaborator yang telah dijalankan Eliezer. Kemanfaatan seorang justice kolaborator inilah yang juga ditekankan mantan Hakim Agung Prof. Gayus Lumbun. Pada kasus tipikor misalnya, justice kolaborator harus berperan maksimal mengembalikan kerugian negara. Maka dalam kasus lainnya, Majelis Hakim harus juga jeli menilai kemanfaatan itu. Kembali pada Eliezer, meski sebagian pihak menilai pengungkap pertama bukanlah dirinya, melainkan keluarga Brigadir Joshua. Kemanfaatannya tetap tidak bisa disepelekan. Pengakuan Eliezer bukan saja mengungkap pembunuhan, melainkan kebobrokan moral banyak perwira polisi. Dari kerjasamanya pula, perubahan dalam tubuh Polri setidaknya untuk divisi propam telah terjadi. Tidak hanya itu, terbukanya kasus ini memaksa Polri untuk mengakui adanya penyalahgunaan bewenang yang luas dan sangat berbahaya. Penyalahgunaan itu membunuh profesionalisme dan integritas yang semestinya dijunjung polisi. Seluruh hal inilah yang harus juga menjadi pertimbangan untuk tegaknya keadilan bagi seorang justis kolaborator di dalam lingkungan kepolisian. Di bagian berikut Anda bisa ikut menyatakan pendapat Anda terkait editorial pagi ini. Pemirsa, untuk saat ini tetaplah bersama kami. Terima kasih pemirsa Anda masih bersama kami di editorial media Indonesia dan kita akan berbincang dulu. Mas Arief, kita sudah tersamun lewat telur dan telepon dengan Ketua Lembaga Pelindungan Saksi dan Korban LPSK, Hasto Atmojo Suroyo. Pak Hasto, selamat pagi. Selamat pagi, Mas. Ya, Pak Hasto, kita akan melihat nanti vonis Eliezer hari ini. Dan banyak orang yang berharap bahwa vonisnya akan lebih ringan daripada tuntutan. Tuntutannya 12 tahun, banyak yang berharap lebih rendah lah dari situ. Tapi pertanyaannya, kalau kemudian hakim misalnya nanti memvonis 12 tahun, itu kan jatuhnya jadi paling ringan, Pak, dari 5 terdakwa. Itu sudah memenuhi harapan LPSK belum? Menuhi norma di dalam undang-undang sih barangkali ya. Karena memang mendapatkan hukuman paling ringan. Tetapi secara substantif itu kami menilai belum memberikan rasa keadilan buat Eliezer yang peranannya sangat sentral sebagai seorang jatis kolaborator. Karena kasus ini kan terungkap menjadi jelas seakar-akarnya ini kan karena peran dia. Dan kemarin di dalam proses pengadilan itu kita lihat, baik jaksa maupun hakim itu mempergunakan semua argumen-argumen atau hal-hal yang diungkapkan oleh Eliezer sebagai proses untuk mengungkap ini. Pak Hasto, kalau yang kita simak penjelasan dari Kejaksaan Agung sejak menuntut sampai sekarang tidak berubah. Mereka mengatakan Eliezer bukan jatis kolaborator karena dia termasuk pelaku utama. Lalu di dalam undang-undang perlindungan saksi dan korban dikatakan bahwa jatis kolaborator itu bukan pelaku utama. Lalu kemudian juga dikatakan bahwa jatis kolaborator itu biasanya ditetapkan pada tindak pidana tertentu yang di dalam penjelasannya tidak mengatur kejahatan pembunuhan. Itu bagaimana Pak Hasto? Yang terakhir dulu ya Mas, jadi memang disebutkan beberapa jenis tindak pidana, terutama tindak pidana yang organized crime. Itu bisa difungsikan seorang jatis kolaborator. Tetapi di dalam penjelasan itu ditutup dengan, dan tindak pidana lain yang ditetapkan oleh LPSK. Jadi memang ada klausul itu. Yang kedua, memang dia mendapat hukuman paling ringan. Tetapi saya kira ini juga masih pandangan yang normatif saja. Dia mendapat hubungan paling ringan kalau misalnya tetap 12 tahun. Tetapi secara substantif itu belum menjawab rasa keadilan yang diharapkan oleh Eliezer. Tapi kalau status JC-nya ini, ini sudah pasti ya Pak? Karena kalau melihat sikap kejaksaan kan bukan mereka mengatakan Eliezer bukan justice kolaborator. Itu bagaimana Pak? Waktu pertama kali kita menetapkan justice kolaborator, itu kami sebelumnya sudah melakukan koordinasi, Mas. Dengan kejaksaan? Dengan pihak kepolisian sebagai penyidik dan juga kejaksaan. Dan ada lampu hijau ke arah itu, meskipun itu secara lisan ya. Karena memang yang menetapkan justice kolaborator itu kan mestinya hakim. Dan itu mestinya ditetapkan sebelum pengadilan itu berjalan. Tetapi kalau kita lihat di dalam proses pengadilan, perlakuan jaksa maupun hakim ini kan sebenarnya sudah memperlakukan Eliezer ini sebagai seorang justice kolaborator gitu. Oh oke. Pak Hasto, ini kita masih menunggu nanti ya, vonis ya. Tapi kalau kemudian memang vonisnya sama dengan tuntutan, atau kalau berpikir linier dengan empat terdakwa yang lain yang sudah di vonis, itu misalnya dinaikkan hukumannya, dampaknya bagi calon-calon justice kolaborator di kasus-kasus lain seperti apa Pak? Ya ini yang saya khawatirkan, menjadi sangat besar dampaknya bagi orang-orang yang berniat untuk menjadi justice kolaborator di dalam pengungkapan kasus. Karena sama saja saya jadi justice kolaborator juga tidak mendapatkan keringanan yang signifikan gitu. Tidak ada benefit begitu ya? Karena keterangan-keterangan yang diberikan oleh Eliezer ini kan sangat signifikan. Oke. Jadi ini memang penentuan bagi keinginan baik pelaku kejahatan yang mungkin dalam perjalanan bertobat dan ingin mengungkapkan kejahatannya. Begitu ya Pak Hasto ya? Iya. Baik. Kita harapkan nanti benar-benar hakim punya kebijaksanaan, punya keyakinan untuk menegakkan keadilan. Untuk saat ini terima kasih Ketua Lembaga Pelindungan Saksi dan Korban LPSK, Hasto Atmojo Suroyo. Terima kasih Pak Hasto, selamat pagi. Singkat saja Mas Arief, kalau nanti kita melihat fonisnya diperberat juga. Kalau berpikir linier ya, karena empat yang lain kan juga diperberat. Apa itu artinya hakim mengabaikan status justice kolaborator Eliezer? Iya. Harus kita lihat ya, dalam hal kita melihat keberanian dan independensi hakim dalam merumuskan fonisnya yang sesuai, amat sangat sesuai dengan kepekaan mereka dalam merumuskan keadilan buat publik. Pak Mahfud bilang mereka sudah menjadi hakim, sangat gagah. Iya. Waktu ada orang-orang, Sambo, Putri, Kuat, Riki, itu diperberat fonisnya dibandingkan dengan tuntutan Jaksa. Kali ini, badge yang berikutnya adalah justru kita ingin melihat orang-orang ini diperingan tuntutannya dari tuntutan Jaksa. Eliezer ya? Iya. Karena kalau kita lihat bagaimana Jaksa melihat Putri Candrawati dan Eliezer, itu justru terbalik dibandingkan dengan apa yang disikapi oleh hakim. Dan dalam prakteknya, di mana ultra petita itu keluar untuk empat orang tersebut, saya kok masih bisa menyimpan sebuah optimisme ya. Bahwa dalam merumuskan keadilan dan menjatuhkan fonis yang adil di mata masyarakat, di mata publik, yang dimaksud oleh Pak Mahfud, kegagahan itu pasti masih ada. Masih ada ya? Masih ada. Dan kita masih bisa lihat nanti. Tapi kita akan jeda dahulu sebelum kita lanjutkan kemudian, Mas Arief dan Pak Misa tetaplah bersama kami. Editorial Media Indonesia akan kembali selesai headline news pukul 7 waktu Indonesia Barat. Terima kasih Pak Misa tetaplah bersama kami di Editorial Media Indonesia dan kini waktunya kita mendengarkan, Mas Arief, pendapat dari Pemirsa Metro TV. Kita sudah terhubung dengan Pemirsa Metro TV di Jakarta, Anda Ibu Ong Meihwa. Ibu Ong, selamat pagi. Selamat pagi Bang Leo, selamat pagi Mas Arief. Terima kasih Metro, saya gak masuk-masuk nih Bang Leo. Ya, ya. Silahkan Bu Ong, keadilan bagi Eliezer pada hari ini akan kita lihat. Kalau Ibu melihatnya nanti kira-kira akan seperti apa? Jadi Eliezer sebagai Justice Pobalator. Dia dengan keberanian dan ketujuran untuk mengungkap kasus pembunuhan ini. Kalau tidak kejujurannya Eliezer, keberanian Eliezer sebagai Justice. Kemungkinan skenario Sambo yang mereka yasa kasus tembak-menembak, ini tidak terungkap Bang Leo. Ini adalah keadilan masyarakat dengan adanya Eliezer sebagai Justice. Mudah-mudahan nanti Majelis Hakim akan memutuskan hukuman bagi Eliezer apakah di bawah keempat terdakwa ini atau akan dibebaskan. Kita tunggu Bang Leo. Kalau Justice Pobalator, kalau tidak diakui atau diterima, nanti orang tidak berani Bang Leo untuk menjadi jika. Mengungkap kejahatan yang terjadi ya. Mengungkap kejahatan yang sebenarnya. Oke. Baik. Seperti itu, terima kasih Ibu Ong Mehwa untuk pendapat Ibu di Jakarta. Selamat pagi. Di belakang Ibu Ong ada Pak Yurizal Edward di Batam, Kepulauan Riau. Pak Yurizal, selamat pagi. Pagi. Saya rawat Bang Leo. Nama saya Yurizal Edward itu yang biasa dipanggil Pak Edward dari Curug Bengkulu. Oh oke. Maaf Pak. Ini Pak Edward ya? Iya. Pak Edward dari... Selamat pagi Bang. Curug Bengkulu. Oh Bapak dari Curug Bengkulu. Mohon maaf Pak Edward di Curug Bengkulu. Selamat pagi. Silahkan Pak pendapat Anda Pak Edward. Selamat pagi Bang Leo. Selamat pagi Bang. Jadi ada empat poin yang ingin saya sampaikan. Yang pertama, kita salut dengan hakim yang cuma melihat fakta persidangan tanpa terpengaruh dengan pihak pembela atau pihak sayang menuntut. Mereka betul menerapkan hukum dengan imparsial dan independen. Dengan keyakinya mereka memutuskan. Dan sangat ini menurut masyarakat. Sudah memenuhi rasa keadilan. Karena apa yang dilakukan oleh Sambu CS ini betul-betul luar biasa. Kedua, masalah GC. GC ini kan biasanya pada kasus-kasus berat. Resiko jadi GC itu luar biasa. Kalau dalam suatu sindikat misalnya, itu ancamannya mati loh. Dibunuh oleh rekan-rekan yang lain. Kenapa tidak dihargai oleh jaksa? Karena dia sudah membongkar kasus ini dengan jatuh. Jadi GC, riwayatnya GC. Nah kita berharap, Eliezer juga sebagai GC itu diberikan hak-hak istimewa sesuai yang diatur undang-undang. Kalau dia akan diberikan tiga hukuman yang diantaranya hukuman pidana bersarat atau yang perlu hukuman percobaan atau mungkin dibebaskan. Dan itu mungkin saja. Saya yakin hakim ini luar biasa. Dia sudah melaksanakan ultraput petita terhadap empat terdawah lainnya. Saya yakin dia akan menerapkan. Kalau nanti hari ini kita lihat vonis Richard Eliezer adalah 12 tahun. Seperti tuntutan jaksa. Tapi itu kan menjadi paling ringan diantara lima orang terdakwa. Itu memenuhi rasa keadilan Pak Edward tidak? Saya melihatnya ada dua pertimbangan yang akhirnya saya sampaikan. Pertama, sewaktu dalam persidangan, hakim sendiri sudah menyatakan bahwa dalam tingkatan Anda di dalam jajaran. Polisi, yaitu kombatan, Anda kan tidak boleh menganalisa. Anda cuma pelaksana siap-perintah, siap-perintah. Berarti di situ ada pertimbangan hakim-hakim sudah mempertimbangkan itu. Yang kedua, keluarga Joshua sendiri sudah memaafkan, sudah memohon kepada hakim untuk diberikan. Lah ini mungkin akan jadi pertimbangan hakim lah. Keluarga korban yang dilakukan penembakannya oleh Eliezer sendiri sudah memaafkan dan sudah memohon. Nah kita mudah-mudahan hakimnya tetap akan tetap independen, tetap diparsial, tetap berani menegakkan. Seperti yang sudah dia putuskan sebelumnya. Pertanyaan saya Pak, kalau nanti fonisnya ternyata sama dengan tuntutan jaksa, sama-sama 12 tahun. Kan ini kalau dilihat dibandingkan dengan 4 orang yang kemarin dan 2 hari yang lalu, kan 12 tahun ini untuk Richard Eliezer jadi paling ringan, memenuhi itu Pak. Bagaimana kalau menurut Anda Pak? Waktu dituntut 12 tahun itu masyarakat sudah berteria-teria bahwa ini tidak adil, tidak memenuhi keadilan kan. Kalau sekarang kan ada tiga tadi yang disampaikan. Pidana bersara, pidana percobaan, atau yang paling ringan seringan-ringannya. Ya 12 tahun kan paling ringan Pak, sekarang Pak. Ya itu belum seringan-ringannya. Jadi pertimbangannya tadi, Justice Collaborator adalah penuh resiko, dan sudah dinyatakan sendiri oleh Hakim bahwa dia ini bukanlah orang dalam jajaran kepakatan, bukan orang yang harus menganalisa. Dia cuma siap perintah. Itu yang pertama. Yang kedua, keluarga korban sudah memaafkan. Sudah memaafkan. Nah ini menjadi pertimbangan. Baik, terima kasih Pak Eduard atau Pak Yurizal Eduard di Benggulu. Selamat pagi Pak. Di belakang Pak Eduard ada Pak Hairudin di Tangerang, Banten. Pak Hairudin selamat pagi. Halo Bang Leo. Halo selamat pagi Pak Hairudin. Bagaimana Pak pendapatannya Pak? Ya halo Bang Leo. Ya ya silahkan Pak Hairudin. Nah ini masih menjadi pertanyaan di masyarakat ya. Waktu itu kan LFSS sudah menetapkan untuk si kolaborator. Tapi kejaksaan kok istilahnya dari pertama sampai mau akhir sidang gak ngomong gimana-gimana. Dia enak dapat info baru yang mendukung tugas dia. Tapi setelah di akhir tuntutan dia bilang katanya untuk gak ternyata masuk ke jahat di sekolaborator. Kecuali dengan penetapan hakim. Nah ini kemudian di sisi lain juga kejaksaan bilang masyarakat gak boleh berargumen segala macem. Kan masyarakat udah hampir putus asa karena arogantinya. Nah ini tinggal terakhir di hakim. Apa hakim masih-masih memberikan keringanan atau enggak. Kalau enggak masih keringanan. Jadi satu presiden yang istilahnya membuat masyarakat udah putus asa lah. Nanti kedepannya arogansi polisi apabila terjadi seperti ini. Bahwa handi sudah meatasan untuk berbuat hal-hal yang begini. Orang gak mau. Ngapain juga kita jujur. Padahal kita dihukum juga gitu. Ini bahaya. Tidak ada manfaatnya begitu ya Pak ya. Kalau berkata jujur atau mengungkap tidak ada manfaatnya begitu ya Pak Herudin ya. Iya tom. Mendingan istilahnya dia bela-belein aja. Itu tuh kan lumayan ke 1 miliar. Itu tuh. Jadi kedepannya ini bahaya untuk istilahnya kasus-kasus yang kemungkinan bisa aja terjadi. Tidak ada yang bisa nutup kemungkinan gitu. Itu aja sih mudah-mudahan hakim memberi hukuman ya paling enggak ya 4 tahun atau 3 tahun lah gitu. Harapannya itu ya. Supaya dia dibebaskan bisa tugas lagi di Pemok. Baik. Itu aja. Itu aja. Oke. Terima kasih Pak Hairudin di Tangerang, Banten untuk pendapatan Anda Pak. Selamat pagi. Ini menarik nih Mas Arief. Pak Hairudin mengatakan ini juga banyak pertanyaan orang. Kok dalam persidangan sampai mau tuntutan kejaksaan tidak mempermasalahkan status JC ini. Tapi ketika menuntut, mengatakan setelah banyak reaksi penolakan dari masyarakat, ya ini memang bukan jaksis kolaborator kata kejaksaan. Bagaimana itu Pak? Memang ambivalensinya terlihat sekali ya. Di saat kejaksaan dalam merumuskan tuntutannya, banyak sekali elemen-elemen yang diambil dari kesaksian. Richard. Richard. Tetapi waktu di ujung, di mana mereka harus merumuskan berapa tahun atau kualitas dari tuntutannya, itu fakta-fakta tersebut tidak diadopsi. Jadi memang dalam situasi ini tidak ada salahnya kita menyandarkan semuanya pada hakim. Karena ambivalensi dari kejaksaan dengan berbagai macam argumennya yang banyak sekali tidak dimengerti oleh publik. Itu kita memang harus bersandar pada integritas dan kekuasaan kehakiman yang dimiliki oleh Pak Wah UCS. Tadi Pak Hasto kan di bagian yang sebelumnya mengatakan, waktu saya tanya Mas, untuk tindak pidana pembunuhan kan tidak diatur di dalam Undang-Undang Pelindungan Saksi dan Korban. Tapi kalau menurut Pak Hasto, itu harus dibaca dengan jelas bahwa kecuali jika ditentukan oleh LPSK. Nah, itu. Jadi, apa namanya, elemen yang paling belakang itu adalah ketentuan yang amat sangat berpengaruh. Dan kenapa Eliezer sampai sekarang bisa kita anggap sebagai justice kolaborator, dan dalam proses persidangan pun semua orang menjadikan Eliezer sebagai justice kolaborator, itu kan karena memang ada ketentuan terakhir tersebut. Sehingga mudah-mudahan kita bisa melihat nanti dalam fonis yang akan dijatuhkan, Justice kolaborator, peran Eliezer sebagai justice kolaborator, itulah yang akan diperhitungkan oleh hakim. Kalau melihat tadi pendapat dari Pak Edward ya, khawatirnya adalah seperti yang dikatakan Pak Hasto juga, Mas Arief, bahwa kalau nanti hukumannya mengimplikasikan, tidak memperhitungkan status justice kolaborator dari Richard Eliezer, ini akan jadi presiden untuk justice kolaborator yang lain di kasus lain. Apakah serta mertabu gitu, Mas? Kalau kita lihat sekarang ya, bukan hanya pada kasus Sambo, hadirnya seorang atau konsep justice kolaborator itu kan pertama, kita ingin menegakkan keadilan. Jadi kebenaran material itu harus dihadirkan dengan adanya kesaksian dia. Dan bukan memang kita tahu bahwa justice kolaborator ini tidak serta-merta hanya untuk memikirkan benefit buat orangnya, justice kolaboratornya. Tapi kita ingin menghadirkan kebenaran material dan pada akhirnya keputusannya adil. Tetapi untuk mencapai sebuah keputusan yang adil, bahkan kalau dalam hal ini, kita melihat loh, kalau tanpa Barada E, Barada Eliezer ini, kebobrokan yang ada di ProPAM, Polri, itu tidak akan pernah terungkap. Dan kita tidak akan pernah punya kesempatan untuk memperbaikinya. Dan itu yang pada akhirnya harus kita lihat bersama-sama. Dan ini akan terjadi pada berbagai macam institusi. Sementara kita memiliki berbagai macam kasus yang siap meledak, bukan saja kasus pembuluan, tapi berbagai macam kasus korupsi. Mega korupsi yang melibatkan penguasa atau pejabat negara. Itu kalau tanpa justice kolaborator, saya pikir akan sangat sulit ya untuk bisa diungkap. Kurang lebih seperti itu. Kita berbekal keyakinan pada kegagahan hakim yang tadi Mas Arief katakan, dari empat terdakwa yang lain. Tapi pertanyaannya adalah apakah di terdakwa kelima ini, kita akan melihat kegagahan yang sama? Atau jangan-jangan karena mempertimbangkan hubungan atau kelembagaan antara kehakiman dan kejaksaan, kalau kemudian lima-lima tuntutan itu tidak ada satupun yang terpenuhi. Teman saya mengatakan ini tidak bagus, presiden buruk untuk kejaksaan. Apakah demikian? Kita akan bahas di bagian berikut. Mas Arief dan Mas Arief tetap bersama kami, Editorial Media Indonesia. Segera kembali. Terima kasih, Mas Arief. Sampai bersama kami di Editorial Media Indonesia. Kita di bagian akhir dari diskusi kita pagi ini. Mas Arief, di dalam kasus ini kan memang banyak sekali dimensi ya, yang dipertemukan dan ditabrakan sebetulnya. Dan kalau mengacu ke yang dikatakan orang, bahwa kalau kemudian putusan Eliezer ini pun berbeda dengan tuntutan jaksa, artinya lima tuntutan jaksa untuk lima terdakwa, lima-limanya diabaikan oleh hakim. Sebenarnya masih ada beberapa terdakwa lain, Leo. Pada dasarnya kita harapkan juga mendapatkan sebuah breakthrough ya, atau sebuah keberanian yang dipertunjukkan oleh hakim. Karena kalau memang Feri Sambo, Putri Chandrawati, Kuat, Riki Rizal, itu dianggap sebagai pelaku yang langsung terlibat, semua orang mengharapkan hukuman mereka sangat tinggi. Tetapi ada beberapa orang yang memang baru tahu, baru terlibat setelah tindak pidana yang terjadi. Seperti orang-orang yang disedangkan dalam kasus Observation of Justice. Yang anak buah-anak buah Sambo ini ya. Anak-anak ini adalah orang-orang yang justru diharapkan oleh publik mendapatkan keringanan, sama seperti halnya Eliezer. Jadi, bagaimana hakim merumuskan vonis, itu merupakan salah satu hal yang kita harapkan dengan perbedaan hal tersebut. Nah, hari ini kita akan tunggu. Hari ini kita akan saksikan bersama seberapa jauh hakim bisa memiliki kepekaan terhadap hal tersebut. Jadi, memang ada, kalau saya lihat, ada dua kelompok yang harus dapat dua treatment yang berbeda dalam hal mencapai keadilan. Kurang lebih seperti itu. Kalau melihat, sebagian orang yang mengatakan sebenarnya kalau Richard Eliezer itu mau, berani, dia bisa melakukan seperti yang dilakukan Ricky Rizal. Menolak perintah untuk mengeksekusi Yusua. Itu adalah kesalahan dia. Dan tadi kalau ada pemirsa mengatakan, malah berharap bebas atau lepas. Itu bagaimana? Tapi Kamarudin kan juga sudah menjelaskan ya, bahwa karakteristik dan doktrin yang terpapar pada Ricky Rizal dan Eliezer itu berbeda. Yang satu kombatan, yang satu penegak hukum. Eliezer berimob ya? Yang satu, selalu terpapar pada konsep di mana perintah atasan itu harus dilaksanakan. Tanpa berpikir. Tanpa berpikir. Tanpa memberitanya. Yang satu, masih memungkinkan adanya ruang untuk bisa menghadirkan nalar dalam hal tersebut. Jadi, dalam situasi ini kita harus mengerti hal tersebut. Jadi, waktu ada seruan, bentakan, tembak, itu merupakan salah satu hal yang amat-sangat sulit untuk dicerna dan dinalar lagi oleh seorang barada. Kalau misalnya nanti vonis Eliezer itu 10 tahun, atau berapapun lah, yang lebih rendah dari 12 tahun. Kan artinya kemudian 5 tuntutan jaksa ini sama sekali tidak dipenuhi. Itu apakah kemudian artinya jaksa tidak bekerja maksimal atau bagaimana? Saya pikir kita tidak perlu membebani itu pada kinerja kejaksaan ya. Tetapi yang kita lihat lebih kepada bagaimana hakim itu bisa merumuskan apa yang adil. Dan tugas jaksa memang menuntut, bagaimana proses menuntut, argumen apa yang digunakan untuk penuntutan, dan apa akhirnya menjadi materi penuntutan itu merupakan satu hal. Tetapi bagaimana keadilan itu bisa diresapi oleh hakim untuk dirumuskan dalam sebuah vonis, saya pikir itu adalah hal yang lain. Dan kita sudah menyaksikan dalam 2 hari kebelakang hakim bisa melaksanakan hal tersebut, meskipun proses penuntutannya berjalan ke arah yang berbeda, tetapi hari ini kita juga berharap hal yang sama. Kalau diputuskannya 12 tahun sesuai dengan tuntutan mas, apakah itu artinya itu adil untuk Eliezer? Hakim tetap adil untuk Eliezer atau bagaimana mas? Kita melihat bahwa waktu Eliezer dituntut oleh jaksa dengan pidana seperti itu, itu protesnya sudah sangat banyak. Suara-suara yang menggugah agar posisi justice kolaborator itu diperhitungkan dengan lebih serius, itu juga sangat banyak. Karena waktu itu kan peringkatnya nomor 2 berat ya, terberat. Tapi kalau sekarang kan 12 tahun akhirnya jadi paling ringan dari 5. Tapi harus dibandingkan juga, pada waktu itu jaksa menuntut putusnya dan rawatnya dengan sangat ringan. Jadi itu merupakan salah satu hal yang kita harus lihat. Dan mudah-mudahan waktu semua itu diputar balikan atau dibalikan oleh keputusan hakim, saya pikir hal yang sama juga perlu kita sandarkan optimisme kita pada hal tersebut. Terakhir untuk kita semua, ini kan kembali lagi ke berita pertama tadi Mas Arief, kawal Fonisambo hingga Inkrah. Kalau nanti diputus, katakanlah memang sesuai harapan masyarakat di bawah 12 tahun, tapi prosesnya kan masih panjang. Masih panjang. Ini artinya bagaimana? Apakah kita bisa benar-benar mewujudkan keadilan atau belum? Ya, yang kita kawal sebenarnya bukan saja Eliezer ya, tapi juga Ferdisambo. Karena perjalanan menuju eksekusi itu kan masih sangat panjang. Bahkan ada peraturan baru yang menyatakan bahwa seorang terpidana mati tidak boleh langsung dieksekusi. Setelah Inkrah harus tunggu 10 tahun untuk melihat perlilakunya baik atau tidak. Kau HP baru ya? Dan ini merupakan satu diskursus baru yang pada akhirnya harus kita jalani untuk bisa mempengaruhi bagaimana nanti sistem hukum akan berbicara pada akhirnya. Dan ini bukan saja berlaku pada orang yang mendapatkan pemidanaan paling berat, tapi juga harus pada orang yang seharusnya mendapatkan pemidanaan paling ringan. Dan ini adalah Eliezer. Kita percaya hakim akan berperan sebagai wakil Tuhan, kita tunggu keadilan bagi Eliezer. Mas Arief, terima kasih sudah ditemukan. Terima kasih, Leo. Pagi, Leo. Pemisah kita tentu berharap keadilan akan tegak pada sidang vonis Eliezer hari ini. Majelis hakim harus menjatuhkan vonis yang seadil-adilnya, seiring dengan fakta persidangan dan kemanfaatan justis kolaborator yang sudah dijalankan Eliezer. Meski sebagian pihak menilai pengungkap pertama bukan Eliezer, melainkan keluarga Brigadir Joshua, namun kemanfaatan Eliezer tetap tidak bisa disepelekan. Pengakuan Eliezer tidak saja mengungkap pembunuhan, namun juga kebobrokan moral banyak perwira polisi. Dari kerja sama Eliezer, perubahan dalam tubuh Polri, setidaknya untuk divisi profesi pengamanan telah terjadi. Tidak hanya itu, terbukanya kasus ini, juga memaksa Polri untuk mengakui adanya penyalahgunaan wewenang yang luas dan sangat berbahaya. Saya Leland Samosya, berterima kasih Anda sudah menyimak editorial Media Indonesia untuk pagi ini. Selamat pagi, sampai jumpa.